Intro Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam CWM News Kita beralih ke informasi selanjutnya Temuan sesosok mayat pemuda gegerkan warga di sekitar kawasan tempat pemakaman umum Kota Sorong Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat tindak penganiayaan Warga di sekitar kawasan tempat pemakaman umum KM10 Kota Sorong Sabtu pagi digigerkan dengan penemuan sesosok mayat di jalan pemukiman setempat Keberadaan mayat lelaki berusia 21 tahun tersebut Pertama kalinya diketahui oleh salah seorang warga yang kebetulan melintasi lokasi dimaksud Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang digelar kepolusian Serta temuan barang bukti yang berada di lokasi kejadian Diduga kuat korban meninggal dunia akibat tindak penganiayaan Selain melakukan visum et repertum Upaya penyelidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi terkait pun telah dilakukan kepolusian Guna mengungkap kasus tersebut Dari Sabtu tanggal 19.00 pukul 6.00 kita mendapatkan laporan dari warga Kemudian kita tidak lanjutkan kita lalu mengolah TPTKP Dari hasil olah TPTKP kita itu terdapat dua balok yang sudah pecah Kemudian waktu balik lagi yang sudah sebut Kita juga ada indikasi pelaku menggunakan balok tersebut untuk memukul kepada korban Kemudian kita juga sudah melakukan operasi dari pihak rumah sakit Untuk melakukan kesempatan keretum Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Kemudian kita juga sudah terima laporan polisi dari pihak warga korban Yang jelas ada darah di TKP Kemudian untuk luka kan kita belum bisa memastikan luka dimana saja Nantikan itu akan dikonfirmasi berikutnya oleh tim kedokteran dari rumah sakit Jadi setelah analisa daripada atau diagnosa daripada rumah sakit Tapi kita cabangkan kembali kepada anak-anak Identitas korban, komandan? Untuk identitas korban ini Y.O. umur 21 tahun Dia bernomisi di situ ya komandan? Dia warga Anggrini Sumpung, CWM Channel